Halo geng balik lagi nih di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan di channel info akuatik, berbicara tentang ikan hias memang tidak ada abisnya ya geng, kali ini mimin akan bahas tentang ikan glowfish atau ikan lampu, penasaran kan, yuk kita langsung saja ya geng, eits, tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. Bagi penghobi ikan hias tentunya tidak asing dengan ikan ini, yups benar ikan glowfish, ikan yang warnanya bisa bercahaya di dalam gelap dan di bawah lampu neon atau UV ini. Taukah kalian, ikan ini tidak hidup di alam liar, glowfish merupakan merek komersial yang sudah dipatenkan, ikan ini dibuat dengan cara modifikasi secara genetik, ikan ini secara resmi diternak oleh perusahaan asal Taiwan yang bernama Taikong Corp, modifikasi genetik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh cahaya terang seperti neon, ikan ini bisa bercahaya dalam gelap karena ditambahkannya gen salah satu jenis ubur-ubur pasifik, gen ini masuk ke dalam DNA ikan sehingga protein fluorescent hijau sintesisnya dapat membuat ikan bersinar. Ikan pertama yang memperoleh gen ini adalah ikan zebra, ikan zebra ini dipilih karena mengandung DNA karang merah dan ubur-ubur, ikan zebra yang mengandung DNA karang akan berwarna merah, sedangkan yang mengandung DNA ubur-ubur akan berwarna hijau, kalau ikan zebra mengandung kedua DNA tersebut akan berwarna kuning, protein asing membuat ikan menjadi lebih terang. Taukah kalian geng, tujuan awal mula diciptakannya glowfish bukan untuk ikan hias, tapi malah diciptakan sebagai indikator pencemaran air, jika ikan glowfish berubah warna, itu pertanda air mengandung racun yang berbahaya. Karena publik sangat tertarik dengan penelitian ini, sehingga para ilmuwan mengeksplore penelitian mereka terhadap spesies ikan lain. Sejauh ini sudah tercipta ikan glowfish dengan beragam warna, yaitu sumbes orange, electric green, starfire red, cosmic blue, dan galactic purple, Sejak lahir anakan ikan ini akan langsung memiliki warna, warna ikan ini semakin dewas semakin bagus dan terang, tidak hanya ikan zebra, ilmuwan juga mencoba pada ikan tetra, tiger barb, cupang, redfin shark dan lain-lainnya, hasilnya mereka menjadi glowfish tetra, glowfish barb, glowfish shark dan lain-lainnya, Ikan ini dapat dipelihara dalam akwarium dengan daya tahan yang kuat sehingga tidak mudah mati. Sedangkan untuk perawatannya, glowfish hidup di air dengan kadar pH-nya antara 6-7,5, umumnya glowfish berkarakteristik tenang dan damai. Jika Anda dapat merawatnya dengan baik, ikan glowfish dapat hidup mencapai umur 15 tahunan, untuk ukuran ikan glowfish berukuran kecil dengan ikan dewasanya bisa mencapai 6 cm. Untuk perawatannya geng kalian bisa mengasih makan glowfish dengan pelet, cacing beku, cacing sutra dan lain-lainnya geng, dan untuk harganya ikan ini bervariasi mulai dari Rp2.000 sampai Rp190.000 geng. Terima kasih telah menonton! Gimana geng apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan ini? Kalau Mimin sih sangat tertarik untuk mengoleksi ikan glowfish ini ya geng. Untuk pembahasan ikan glowfish cukup sampai disini ya geng. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya geng. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you geng. Terima kasih telah menonton!